Intro Utang pemerintah hingga 30 November 2023 mencapai 8.041,01 triliun rupiah Tercatat merupakan rekod tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Dimana peningkatan jumlah utang saat ini perlu diwaspadai Karena bebannya semakin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar mewaspadai kondisi utang saat ini Dimana Bank Dunia merilis data terbaru terkait kondisi utang negara-negara berkembang termasuk Indonesia Laporan tersebut mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga telah meningkatkan kerentanan utang di semua negara berkembang Dalam laporan Bank Dunia terbaru mengungkapkan negara-negara berkembang mengeluarkan dana sebesar 443,5 miliar dolar Amerika Atau setara 6.880 triliun rupiah untuk mengunasi utang publik dan jaminan publik pada tahun 2022 Peningkatan pengeluaran ini pun menggeser kebutuhan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan Pembayaran utang termasuk pokok dan bunga disebut meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya di semua negara berkembang Ini terjadi saat era suku bunga tinggi menghantam dunia Selain itu bukan hanya suku bunga, penguatan dolar Amerika menambah kesulitan negara-negara berkembang Untuk melakukan pembayaran karena menjadi lebih mahal Dalam 3 tahun terakhir terdapat 18 negara disebut mengalami gagal bayar Laporan Bank Dunia juga mengungkap bahwa saat ini tersekitar 60% negara berpendapatan rendah Mempunyai resiko tinggi atau sudah mengalami kesulitan utang Dari Jakarta, ADX Channel